Nah, kembali lagi nih Nah, sebagai penghobi sepeda gunung nih Kita pasti sering nih, bongkar-bongkarin sepeda kita Kita ngebongkar mungkin pas lagi pengen servis ringan Atau pengen nge-upgrade part sepeda kita nih Karena memang seru nih, ngebongkarin sepeda Apalagi ngebongkar sepeda buat ganti part baru nih kawan gue Pasti seru tuh, dan paling ditunggu-tunggu nih buat rider kayak kita Nah, sebagian besar part di sepeda saya itu adalah berbahan aluminium Atau alloy nih kawan gue Nah, bahan alloy atau aluminium ini terkenal ringan dan lembut nih kawan gue Dibandingkan sepeda atau part sepeda yang berbahan besi nih kawan gue Jadi, kita harus berhati-hati nih dalam menangani part atau sepeda berbahan aluminium Karena kalau kita tidak berhati-hati untuk menangani sepeda kita Seperti sedang membongkar atau menservis part sepedanya Jadi, dratmur dan dratbaut yang ada di sepeda kita ini bisa gampang selek atau doll nih kawan gue Nah, karena itu nih di video kali ini saya bakal sharing 3 tips nih Untuk membuka dan mengunci baut atau mur yang ada di sepeda kita nih kawan gue Nah, tips yang pertama adalah kita harus memberi tool atau kunci yang berkualitas nih kawan gue Tidak perlu mahal tapi cukup berkualitas Misalnya, seperti kunci sprocket yang satu ini nih kawan gue Harganya tidak mahal, hanya Rp65.000 Tapi, fungsi dan kualitasnya lumayan nih kawan gue Dan juga seperti kunci L-set dari Tekiro ini kawan gue Kualitas kunci L dari Tekiro ini memang betul-betul bagus nih kawan gue Dan harganya pun juga terjangkau Nah, kenapa nih kita harus memakai kunci atau tool yang berkualitas? Karena kunci atau tool yang berkualitas tidak gampang haus saat dipakai nih kawan gue Jadi, kalau kuncinya tidak gampang haus Maka mur dan baut yang ada di sepeda kita juga tidak akan cepat haus nih kawan gue Karena kunci-kuncinya sudah berkualitas Nah, tips yang kedua Pastikan nih sebelum mengunci posisi baut dan mur sudah pas nih kawan gue Jadi, sebelum kita benar-benar memulai mengunci baut Kita harus memastikan kuncinya sudah terletak di posisi yang pas nih Nah, kalau perlu kita bantu tekan lagi nih Dengan tangan kiri dan tangan kanan untuk menguncinya Nah, ini bagian yang penting nih Kalau kunci belum terposisikan dengan tepat ke dalam mur Jangan coba-coba untuk mengetatinya nih kawan gue Karena jika diketati dalam posisi yang tidak pas Itu akan menyebabkan kuncinya aus atau murnya pun ikut aus Jadi, itu bisa merusak sepeda nih kawan gue Nah, pastikan nih sebelum mengunci posisinya harus benar-benar tepat Nah, ini tips yang terakhir Tips yang ketiga adalah perlahan dan jangan dipaksa Nah, kalau saya bilang ini adalah bagian tersulitnya nih kawan gue Karena jika baut terlalu kendora, dia akan terlepas nih kawan gue Dan itu membahayakan kita Dan jika terlalu ketat, dia akan merusak dratnya nih kawan gue Nah, caranya seperti ini nih Ini adalah cara yang sering saya lakukan nih Jadi, berdasarkan pengalaman aja ya Pertama-tama, sebelum kita kunci Putarlah baut ke mur dengan tangan nih kawan gue Jadi, pastikan dulu nih Drat baut ke drat mur itu betul-betul pas Jadi, jangan dikunci langsung dengan tool atau kuncian nih kawan gue Dengan tangan aja itu udah cukup Kita putar sampai betul-betul tidak terputar lagi atau sudah ketat Baru kita gunakan kunci untuk mengetatinya nih kawan gue Nah, ketatilah baut ke mur dengan perlahan Sampai kuncinya melengkung seperti ini nih kawan gue Sedikit aja Nah, jadi jika kita kunci dengan kunci L seperti ini Maka kita tarik aja nih di ujungnya Kalau kunci L yang sudah melengkung Berarti itu sudah ketat nih kawan gue Ini sharing pengalaman aja nih Nah, jadi jika kuncinya sudah melengkung Itu tandanya sudah ketat Dan tidak perlu kita paksakan lagi nih kawan gue Nah, terus bagaimana jika kunciannya Bersistem quick release seperti ini Nah, cara yang sering saya lakukan Berdasarkan pengalaman saya Kira-kira seperti ini nih kawan gue Kita putar dratnya Sampai betul-betul mentok nih kawan gue Lalu kita coba kunci dengan jempol kita Jika dia mau dikunci dengan jempol Berarti itu terlalu kendor nih kawan gue Dan artinya kita harus mengetatinya lagi nih Sampai dengan kita bisa mengetatinya dengan tangan kita nih Kira-kira seperti ini Kalau dengan satu tangan seperti ini Tidak bisa diketati Berarti itu terlalu ketat Dan harus kita kendorkan nih kawan gue Jadi cukup gunakan perasaan Dan kita tekan pelan-pelan dengan satu tangan seperti ini Jika ditekan dengan satu tangan dia bisa Berarti itu sudah ketat nih kawan gue Tidak perlu dengan dua tangan Karena jika dipaksakan Dia juga bisa akan merusak dratnya nih kawan gue Jadi dengan satu tangan ini Itu sudah cukup loh Nah, itu tadi nih 3 tips dari saya Dalam membuka dan mengunci baut sepeda nih kawan gue Intinya simpel sih Yang penting dalam mengunci baut-baut sepeda Kita harus sabar dan teliti nih kan gue Tidak perlu buru-buru Dan tidak perlu juga dipaksakan Nah, sekian dulu nih Untuk tips kali ini Semoga aja bisa bermanfaat Akhir kata Saya Gunawan dan sampai Jumpa